Demi bersekolah, ada ratusan siswa sekolah dasar Lai Bersih. Kecamatan Penanggalan Kota Subul Salam Aceh terpaksa bertaruh nyawa mendaki tebing tanah licin di pinggir sungai Lai Bersih setiap harinya. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena jembatan penghubung sekolah mereka ambruk diterjang banjir dan tak kunjung diperbaiki sejak satu tahun lalu. Inilah yang dilakukan siswa-siswi sekolah dasar negeri SDN Lai Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subul Salam setiap hari. Boca-boca siswa sekolah dasar ini terpaksa bertaruh nyawa mendaki tebing tanah licin di sisi sungai karena jembatan penghubung sekolah mereka ambruk diterjang banjir sejak setahun yang lalu dan hingga kini belum juga diperbaiki. Saat hujan tak jarang mereka terpleset hingga tubuh kecil mereka pun tercemplung ke dalam sungai Lai Bersih. Ini kayak mana? Jalannya takut gak nih kan licin? Takut. Takut ya? Berarti kayak mana? Pernah pleset disini gak kalau hujan? Pernah. Pernah ya? Jatuh? Jatuh. Oh ini kan timbire. Itu gimana? Apakah sakit timbire jatuh? Sakit. Udah lama deh jembatannya? Lama. Udah lama ya? Sampai sekarang belum dibagusin ya? Saat musim hujan, sepatu para murid ini harus dikeringkan dan disusun di depan kelas karena biasanya penuh lumpur akibat mendaki tebing tanah tersebut. Hal ini membuat sebagian murid belajar di kelas tanpa menggunakan alas kaki. Bukan hanya istri kita, tapi masyarakat mau ke ladang pun itu dibutuhkan jembatan itu. Oh berarti itu perlintasan masyarakat? Perlintasan masyarakat dan anak sekolah. Kalau itu siswa kita sendiri, perharinya itu berapa orang yang melintas di situ Pak? Perhari siswa kita ini melintas ke istri kita ini 190 orang perhari dan bunuhnya 17 orang perhari. Perangkat desa Laim Bersih sebenarnya telah melaporkan ambruknya jembatan ini, namun entah mengapa hingga kini perbaikan jembatan tak kunjung kerealisasi. Dari kota Subulusalam Aceh, Muhammad Roni, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!